Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Yahya Rimpunga Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan bertani kaktus Ya teman-teman Disini sudah ada beberapa Potongan kaktus yang Sudah didiamkan Beberapa minggu Oke kita jelaskan dulu Nah Ini sudah kita diamkan beberapa Minggu dan Dari potongannya sudah kering Sudah kering Baru kita akan tanam Ini mengurangi Resiko lonyot Pada pohon kaktusnya Ini kaktus koboy Nanti yang gedenya Kita akan shoot di akhir video Seperti ini Ini potongan-potongan yang tadinya panjang Kita potong-potong Untuk kita tanikan Nah ini sudah ada kelihatan nih Salon Daun barunya ya Kita akan tanam Seperti ini Ini kita manfaatkan Bekas pot Potnya yang bekas saja ya Nah ini medianya kita Cuma dua bahan saja Kita gunakan kompos dan Sekam Yang Yang Biasa ya Yang belum dibakar Sekam biasa saja Tapi diusahakan Didominasi sama sekamnya Karena Mengurangi resiko juga Nanti apabila terlalu banyak kompos Takutnya malah Terlalu basah ya Ketika Kena hujan atau disiram Jadi nanti Takutnya malah lonyot Jadi diusahakan Bikin media yang Poros ya Seperti ini Oke Nah untuk Bertani kakrus ini Bisa di dalam pot Lebih bagus Memang Di Tanah langsung ya Teman-teman ya Itu karena Membuat Perakarannya Lebih leluasa Untuk Berkembang Kenapa saya tidak Di Apa Di tanah langsung Karena Ini nantinya untuk Penjualan Dan Di tanah langsung Yang di tanah langsung Sudah banyak gitu ya Jadi Kita Manfaatkan Pot bekas Untuk Ditanam di pot Seperti ini Oke Nah nanti kita Akan Perlihatkan Kaktus yang Sudah kita Tanikan Di Apa Di tanah ya Setelah kita Tanam yang Satu ini Ini tadinya Gede-gede Banget ya Itu Lingkarannya Besar Memang Yang disukai Pelanggan itu Kaktus Koboy ini Lingkarannya Besar Dan Apa Kalau Lebih Bagusnya Yang Bercabang ya Yang Bercabang Biasanya Lebih estetik Buat di KP-KP Buat di Depan rumah Dan Di tempat Lainnya Oke Sudah kita Tanam 3 Dulu Kita akan Perlihatkan Yang Hasil tanaman Di Tanah langsung Nah disini Nah ini teman-teman Ini yang di tanah langsung Sudah Ada yang Berkembang Sebagian ya Nah ini Nah ini tadinya kan Sebelum Ditanam Masih segini Sekarang udah Nambah lagi ya Kelihatan Nah ini malah Belum ditancap Tapi udah jadi ya Akarnya udah jadi Sabernya Sabernya Bertani Kaktus Kaktus Koboy Ini Mudah ya Cukup Disimpan Di tanah Juga Perakarannya Nanti Akan Cepat Jadi Nah ini Udah mulai Tinggi Juga Nah nanti Ketika Terlalu tinggi Dan tidak Bercabang Kita potong Lagi Bagusnya Memang Yang Bercabang Nah ini Juga nih Ini padahal Belum Saya tanam Cuma Didiamkan Saja Di Tanah Tapi Jadi Gak 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 Oke Mungkin Itu ya Untuk Cara Bertani Kaktus Koboy Semoga Video ini Bermanfaat Jangan Belum Subscribe Bantu Subscribe Terima Terima Kasih Yang Sudah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Semoga Bermanfaat Sekali Lagi Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh